Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad wa alimhammad Allahumma la ilmalana illa ma'alam dana inaka antal alimul hakim Ajaran kita mulai Sebelumnya saya ngecek layar dulu Suara saya didengar apa enggak? Iya Pak, dengar Oke, saya ngecek layar dulu ya Sita ini layar untuk PPT tampil? Tampil Pak Oke Tampil Pak Oke, oke Nah, sebelum pelajaran dimulai Saya kepingin memperlihatkan tugas Ya Memperlihatkan tugas yang kalian kerjakan Yang tugas kedua Nih Saya kepingin komentari Halo, bisa dilihat ini? Bisa Pak Nah, berarti ini kalau bisa dilihat seperti ini Ya, ini ada tulisan terpacang enggak tulisan ini? Burem Pak Burem, ya Yang ini, yang besar sendiri ini yang sudah saya tunjuk Bisa Pak Ini Berapa ini? 32 siswa itu yang sudah saya nilai Itu pekerjaan yang kedua ya Nah, kemudian 4 siswa ini yang enggak mengumpulkan tugas Satrio, Ferdi, David, Putri Amalia Ini di GCR ya Kemudian yang sudah 32 Oke Ini mau saya bahas tugasnya itu Pak Halo Pak Halo Pak Ya Pak Yang Putri Amalia itu akunnya Itu pepus saja Akunnya? Ada dua Ya, terus? Ya, itu kan Mengerjakannya Mengerjakannya apa? Halo? Akun saya ada dua Ya, terus? Nah, terus itu kan Ada yang Itu kan Setelah kan Sudah enggak aktif itu Dihabus saja Oh, begitu Ya Yang penting kalau masuk-masuk kok Nilainya itu ada Yang penting kerjakannya di GCR Oh ya, ini Putri Amalia Ini ada ini Ini Coba ya saya buka pekerjaannya Ya, ini sudah ada Nilainya 90 Ya, oke Oke, sudah Betul Nah, begini ya Sebelum saya bakas panjang lebar Setiap pekerjaan ini Saya kerjakan Saya koreksi Kemudian pasti saya kembalikan Nah Kalau kamu ngejak di email kamu Itu pasti Terus di sana biasanya Yang salah-salah itu Saya tulisi Merah Jadi yang salah itu Merah gitu Oke Saya pakai contoh Sudah punya Putri Amalia ini ya Nanti Kesalahannya di mana Ini wakil saja Kalau sudah benar ya Oke Ini tampilan punya Putri Amalia ini Halo Ini Bisa dibaca ini Bisa dilihat ya ini ya Halo Oke Sekarang komentar saya ya Perhatikan Ini hampir sama Karena ngerjakannya itu Kamu juntuan Sudah gak usah gak ngaku Sudah Ya Saya bacakan pelan-pelan Ini saya gak ngerti Oh Kontrol Nah ini saya perbesar Mudah-mudahan bisa Bisa dilihat ini Bisa Pak Oke Saya bacakan ya Saya bacakan Coba ini tugasnya ini ya Bentar dulu Ya Sudah Jika warna kulit manusia Diatur oleh gen-gen Seperti berikut P besar semua Hitam 3 P besar Coklat tua 2 P besar Coklat sedang 1 P besar Coklat muda Dan P kecil semua Itu putih Terus Perkawinan antar pria Coklat tua Dengan wanita Coklat muda Jadi yang dikawinkan Pria coklat tua Dengan wanita Coklat muda Saya tanya Biar di atas ini Biar di atas ini ya Siapa saja boleh Jawab Coklat Tua P besarnya berapa nak Halo Halo Coba dibaca ini Dibaca ini P besar semua Hitam 3 P besar Coklat tua 2 P besar Sama dengan Coklat sedang 1 P besar Coklat muda Kan begitu tulisannya ini Oke Sekarang ya Pria coklat tua P besarnya berapa berarti 3 3 3 Kawin dengan wanita Coklat muda Dilihat ini Harta sini Coklat muda Berapa P besarnya 1 1 Nah oke Jadi coklat tua Coklat muda Coklat muda tadi P besarnya berapa nak Halo 1 1 Kan ini mestinya begini ya Saya habis ini Mestinya kan P kecil B kecil B kecil kan begini Mestinya Tapi anehnya Nah ini Kelas contohan Disini merupanya Jadi bender Apa Ini P besar P besar Kemudian P besar P kecil Dari ini Terus Yang dari sini P besar P kecil P kecil P kecil Ada disini Bender disininya Salah Padahal itu Berarti ngerjakannya Garukar P Coba ya Ini tak balik Koyok Tekmu tadi Nah ini kan Begini P besar P besar Gamednya ini Sudah benar Ini dan ini P besar P besar P besar P kecil Benar Gamednya ini Seharusnya P besar P besar P besar P kecil Kalau nulisnya gini Tapi anehnya Gamednya disini Menjadi benar Maka ini Gak saya akui Garukar P Sakelasan ini Begitu Oke Sekarang soal nomor 2 Nah perhatikan Soal nomor 2 Ini Kelasan karena sama Ngerjakannya Sampai disini Sudah benar Ini kotaknya 4 Ini kotaknya 2 Sudah benar Kemudian 4 kali 2 Kotaknya ini berapa Nah Halo 4 kali 2 Kotaknya ini berapa Halo 8 8 8 Tapi sakkelasan Jawabnya ini 3 3 1 3 3 3 1 Itu berapa Di total 7 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 8 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 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 11 12 12 13 13 14 14 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 16 21 22 22 22 22 23 ini, tiba-tiba diganti menjadi H kulit hitam H kecil kulit putih, sopoh si ngongkon ini soalnya itu mengendaki itu B, kemudian disini diganti H dan itu banyak ini, copy paste kan grup ini, pokoknya sopoh si ngoleh swidak, ya wisi wisi coba saya perlihatkan ya yang dapat swidak sopoh ini, itu grupnya Wafa itu pilih rune podo grupnya Wafa yang dapat swidak Adelia Amalia Vidriani pekerjaan ne podo itu Anggi Anissa grup itu Juntuan KB Elsa, itu itu adalah grup siswa mohon maaf yang ganti-ganti ini tadi hmm tadi diganti-ganti sakar BDW itu aneh itu terus ada pekerjaan gak ada judulnya gak ada hasil akhirnya berapa dihitung ini, toh terus gak dijawab bawahnya itu berapa berapa gak dijawab nah itu oke mengerti ya kesalahan-kesalahannya ya halo 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 yang lain sudah oke yang lain apa yang dapat 90 itu berarti sudah oke salahnya didik-didik dok coba saya perlihatkan yang dapat 90 awur saja saya misalnya mudah-mudahan kena yang dapat 90 Tahira wah Tahira grup 60 mohon maaf sing grup coba ini ini dapat 70 Haris ini ini Haris ini lucu lagi Haris ini Haris ini soalnya gak sama gak tahu ngambil dari mana gak sama dengan temannya Haris ini ini ngasih-ngasihnya dari mana ini soalnya yang apa ini padahal ini kelas lain ini bukan kelas kamu kan kelas kamu itu pakai P pakai nomor 1 itu warna kulit punya Haris ini nomor 1 ini warna bunga halo Haris ini ada masuk ke Haris ini halo nah ini contoh Haris itu berarti ngopi pasti dari kelas lain kemudian dikirimkan padahal pekerjaannya bukan itu oke tak liatnya dulu yang Luvia Pandi misalnya yang 90 nah ini Luvia Pandi 90 ini kalau yang 90 ini salahnya cuma sedikit ini aja sudah langsung kembali salahnya ini kelihatan ini halo halo liatkan nah ini salah cuma ini anehnya disini benar kemudian yang lain benar nah ini ini sudah benar salah ini ini jumlahnya 8 sini 3 3 1 padahal yang hitam itu kan 1 2 3 4 kan kelihatan ini yang putih itu 1 yang kuning 1 2 3 adakannya besar ini kuning nah itu makanya kalau jangan copy pasti lihat lihat dulu lah supaya hasilnya itu bagus oke saya kira clear itu ya pekerjaannya nomor yang lain gak saya bakas karena hampir seluruhnya benar gitu kecuali yang salah oh ini ini lagi ini ya nih perhatikan soal nomor ini walaupun saya terima tapi bagi saya lucu itu soal nomor 5 ya soal nomor 5 ya perhatikan soal nomor 5 itu yang ditanyakan ungu berapa merah berapa putih berapa siswa jawab 3 3 2 ini sudah benar terus ini loh saya gak ngerti bunga putih presentasinya berapa padahal soalnya gak nanyakan bunga putih berapa persen soalnya itu coba ya saya taruh ke atas lagi ini saya gak ngerti bacanya ini ini apabila F1 disilangkan dengan tanaman bunga mawar merah demikian presentasi tanaman bunga putih pada keturunan oh ya benar berarti yang ditanya memang putih saja oke berarti gak sama dengan kas lain oke betul saya yang kurang teliti ini oke jadi clear tugasnya sudah karena sudah banyak yang bisa tinggal grupnya Wafa tadi dapat 60 karena diganti-ganti oke sekarang saya teruskan pelajarannya ya Tahira umi Wafa halo Wafa halo Wafa halo halo kamu ngerjakannya kenapa kok diganti-ganti itu kamu nyontos siapa nak gimana pak kamu kemarin kamu kemarin itu loh ngerjakan soal itu kok diganti-ganti wong saya suruh gunakan P kamu gunakan huruf A kamu nyontos siapa ngopi basket dari siapa halo iya iya wis bapak wis oke pelajaran saya mulai sudah nabilah nanti gak mulai-mulai itu tadi saya bahas itu oke perhatikan terakhir saya nerangkan penentuan jenis kelamin halo ini sudah tampil gambarnya tampil pak oke terakhir saya menerangkan penentuan jenis kelamin jenis kelamin makhluk hidup ditunggukan oleh kromosom kalau ek-ek orang itu jenis kelaminnya apa nak halo perembuan kalau ek-ek lagi-lagi lagi-lagi oke habis ini kita mau mempelajari tentang penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan ek-ek dan ek-ek sebelum sebelum ke sana maka harus dipahami ini perhatikan ya perhatikan ya kalau misalnya yang saya bawa ini yang saya sedang tunjuk yang bawa ini anaknya kemudian yang atas ini orang tua saya ulang ini anaknya ini orang tuanya ini adalah bapak ini adalah ibu terus anak ini dari sepirma dari telur anak ini dari sepirma dari telur ini anaknya paham gak ini maksudnya iya pak oke kalau paham sekarang perhatikan pelan-pelan ibu itu kalau mau menurunkan ke anaknya bikin telur telurnya ibu itu obom itu selalu mengandung kromosom ek karena ibu itu ek-ek jadi semua telurnya ek kemudian seorang ayah itu kalau mau menghasilkan anak itu mengeluarkan sepirma sepirmanya ternyata dua macam karena disini ek-ek sepirma satu itu ek sepirma yang lain itu y jadi kesimpulannya sementara ibu itu semua obom di dunia ini pasti ek tapi sepirma di dunia itu bisa ek bisa y nah sekarang pembuahan perhatikan pembuahan itu menghasilkan sigut nanti jadi anak jika telur ketemu sepirma y maka jadi anak apa anak ini halo lagi-lagi apa perempuan anak apa ini lagi-lagi lagi-lagi jika telur ketemu dengan sepirma e jadi anak apa perempuan oke dari situ disimpulkan satu yang menentukan jenis kelamin ini bapak apa ibu bapak jadi jenis kelamin anak ditentukan oleh bapak bapaknya ngasih apa kalau bapaknya ngasih ek maka anaknya jadi anak apa perempuan kalau bapaknya ngasih ek maka anaknya jadi anak laki-laki oke kesimpulan yang lain kesimpulan yang lain anak laki-laki menerima ek pasti dari siapa anak ibu ibu saya ulang anak laki-laki menerima ek pasti dari ibu kemudian anak perempuan ek nya dari dari mana halo anak perempuan ek nya dari mana ibu ayah dari ibu dan dari ayah kamu mungkin bingung pak isni maunya kemana begini bab berikutnya anak kita mau bahas penyakit penyakit itu nanti saya terangkan nempel di ek penyakit itu nempel di ek maka sekarang saya tegankan kamu harus hafalkan bahwa anak laki-laki menerima ek dari ibunya sedangkan anak perempuan menerima ek ini satu dari bapak satu dari ibu saya ulang anak anak laki-laki menerima ek pasti dari ibu tidak pernah anak laki-laki menerima ek dari ayahnya sedangkan perempuan anak perempuan menerima ek bisa dari bapak bisa dari ibu sekarang nanti saya akan terangkan beberapa penyakit pada manusia yang tidak bisa disembuhkan disebut penyakit menurun itu ada di kromosom ek saya ulang ada di kromosom ek ada penyakit itu sekarang saya mau tanya kalau itu dipahami jika ada laki-laki cacat maka cacat itu diterima dari siapa anak dari ibunya pasti saya ulang pelan-pelan yang tidak paham habis ini saya mau nerangkan cacat-cacat pada manusia yang dibawa kromosom ek itu habis ini sedangkan kromosom ek tadi kalau anak lagi-laki nerima dari ibu kalau anak perempuan itu nerima dari ibu dan nerima dari bapak itu maka ada pertanyaan kalau ada anak lagi-laki cacat maka cacatnya pasti dari ibu sekarang terbalik sekarang saya balik sekarang kalau ada lagi-laki cacat maka cacatnya pasti diwariskan kepada anak yang berempuan pinter siapa yang tidak mengerti dengan omongan saya tadi halo saya ulang kalau anak lagi-laki cacat pasti menerima cacat dari siapa anak ibunya kalau ada laki-laki cacat cacatnya nanti pasti diberikan kepada siapa anak anaknya yang perempuan ngerti maksudnya ngerti oke itu ya oke ngerti maksudnya ya sekarang saya tanya ini yang jawab mestinya laki-laki kalau perempuan ya gak apa-apa lah jawab gitu ya ada orang mau kawin terus lagi-laki ini mau milik perempuan mau kawin istri saya ini mengandung sifat cacat apa enggak gitu maka berdasarkan omongan saya tadi yang dilihat dari istri calon istri itu bapaknya apa ibunya calon istri bapaknya betul berarti kamu paham jadi kalau bapaknya ini cacat maka calon istrinya nanti pasti membawa gen cacat dari bapaknya kan tadi ada hukum ada hukum apa bapak kalau cacat itu pasti diberikan ke anak perempuan karena ibunya ini pasti ke perempuan sedangkan kalau laki-laki cacat pasti menerima dari ibunya oke paham ya sudah oke kalau paham saya mau melanjutkan ini EG EG ini sudah kemarin sekarang pertemuan ini ini yang mau saya terangkan itu ya ada peristiwa namanya terpautsek judulnya terpautsek nanti kamu akan paham sendiri kalau melihat ini coba dibaca ini apa tanduk ini apa jantan tanduk itu sunggu ya sunggu jantan jadi kalau ada kijang tanduknya tinggi itu kijang jantan kalau singa jantan tandanya apa singa rambut jembrak itu ya jadi kalau kepalanya rambutnya menjuntai panjang itu singa jantan nah ini pada orang kumis laki-laki pak ada laki-laki tidak bergumis iya tapi yang bergumis pasti lagi lagi yang perempuan mungkin penyanyi dangdut itu siapa penyanyi dangdut yang kumisun itu perempuan saya gak tahu namanya itu kan ada oke berikutnya ekor panjang ayam jago ini kalau ini ada gambarnya ini ya yang ekornya panjang ini ayam jago kalau ekornya pendek ayam babon gitu nah inilah namanya terpautsek apa ada sifat berkaitan dengan jenis kelamin jadi ada sifat berkaitan dengan jenis kelamin tanduk jantan kumis laki-laki ekor panjang ayam jago ngerti maksudnya ini halo halo iya pak oke saya tanya yang pinggulnya lebar itu laki-laki apa perempuan 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 jadi kalau ada perempuan walaupun rambutnya dipendekkan terus dia pakai celana walaupun kamu melihat dari belakang tetap ketahuan karena perempuan pinggulnya pasti lebih lebar daripada laki lagi yang begitu itu namanya si basar paut sek oke sekarang perhatikan ini pelan-pelan penemuan pautan sek jadi ini jelas tapi bagaimana apa gen-gennya itu yang diteliti kalau ini semua orang tahu ini tanduk begini ikan lele jantan begini yang ahli ikan tahu itu kan gitu ya itu oke tapi bagaimana gen-gennya itu diteliti orang namanya Pak Herman maka ini saya kasih judul penemuan pautan sek nah pada apa lalat ini lalat jantan bisa dilihat ya halo bisa dilihat ini gambarnya bisa walaupun kecil ini matanya merah loh ya nah ini yang saya tunjuk ini oh mohon maaf ini lalat betina betina ini matanya merah ini lalat jantan ini matanya putih walaupun kecil ya mudah-mudahan kamu bisa melihat di hp itu kelihatan gak warna matanya itu yang saya titikkan ini halo di zoom pak oh ya di zoom jadi ini yang fokusnya itu yang mau dibangas ini matanya jadi ini betina mata merah ini jantan mata putih kawin anaknya semua mata merah anaknya sampai disini orang belum menemukan namanya pautan ya itu ikut mendel aja merah dengan putih anaknya merah semua berarti yang merah dominan apa resesim dominan oke ini pelan-pelan ya pelan-pelan gak apa-apa nanti akan paham dengan sendirinya sama dengan kemarin-kemarin itu loh genetika diterangkan kelihatan sulit kalau jadi soal gampang oke sekarang anaknya yang mata merah itu dikawinkan sama anaknya ini ik-ik betina mata merah ini ik-y jantan mata merah gitu terus menghasilkan 3 merah 1 putih masih cocok dengan hukum Mendel karena merah itu dominan nilainya 3 putih itu resesif nilainya 1 ingat saya suruh mengapalkan 3 D1R keanehan timbul apabila ini diperiksa saya catat keanehan di bawahnya yang putih selalu jantan tidak ada betina yang putih itu keanehan itu diteliti sampai menemukan rumus pautan oke saya lanjutkan saya ceknya kalau ada yang masuk kasihan wah ini Khoi Rima Adelia oke ini resiko dari yang lambat-lambat itu ya saya tampilkan lagi layar PPT masih bisa tampil halo halo bisa ini anak yang gabung itu apa yang gabung ini lagi Linda Mega KI Elham saya nggak usah nanya ya kalau PPT nggak tampil berarti saya ngomongnya nggak nyambung itu maka kamu langsung negur saya halo ngerti maksud saya iya oke nah sudah perhatikan yang tadi itu ini coba dihitung betina merah jantan putih anaknya merah semua dihitung ek ek betina M besar M besar mata merah ek y jantan M kecil M kecil mata putih ini sebagai P parental ini gametnya apa ek besar M besar ek besar M besar ek besar M besar ek besar M besar 4 sama maka tak tulis 1 aja harus 4 kali 4 ini gametnya apa ek besar M kecil ek besar M kecil 2 sama tak tulis 1 saja terus gamet yang lain Y M kecil Y M kecil 2 sama tak tulis 1 sini maka anaknya ini lawan ini ini saya tanya ini jantan apa bedina halo 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 jantan yang cepat kalau nyawut yang gak apa-apa salah gak apa-apa kayak orang belum sarapan saja ini jantan apa bedina halo ek apa jantan salah nak ya ek itu bertina kalau ek Y jantan gitu ya masih ingat ek itu bertina ya ek Y itu jantan oke ek M besar M kecil bertina matanya apa merah apa putih merah merah ini ek Y jantan M besar M kecil matanya apa merah karena putihnya kalah ya kan dominan yang merah M besar jadi ini betina merah jantan merah sampai disini ngitungnya masih cocok dengan keadaan di alam merah lawan putih hitungannya merah lawan putih terus anaknya merah merah anaknya merah merah jadi ini hitungan masih benda sekarang hitungan berikutnya kalau ini dikawinkan dengan ini saya ulang ini dikawinkan dengan ini F1 kawin dengan F1 maka saya pindah disini nah ek besar ek besar M besar M kecil kawin dengan ek besar Y besar M besar M kecil betina merah kawin dengan jantan merah ini gametnya apa itu gametnya ek besar M besar ek besar M besar dua kali sama cukup satu saja ek besar M kecil ek besar M kecil dua kali sama cukup satu saja terus gametnya yang ini ek besar M besar taruh sini ek besar M kecil taruh sini Y besar M besar taruh sini Y besar M kecil taruh sini mungkin kamu akan tanya pak ini kok gametnya kok empat ini kok ini dua sebenarnya ini ya empat karena sama ya tulis dua saja nah ini gak ada yang sama besar 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 kecil kecil besar besar nah ini Y tapi ini E E terus dikawinkan kawinkan tolong dijawab cepat seperti tadi ya saya ulang ini tadi apa nak jantan atau betina betina langsung betina merah putih langsung sama matanya betina apa ini merah 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 santan merah itu jawabnya dua kali jenis kelamin sama mata oke sekarang saya lanjutkan ini apa ini betina merah oke apa ini betina merah apa ini betina merah apa ini betina merah apa ini betina merah ini ini betina putih ini jantan merah ini 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 jantan putih ini betina putih nah perhatikan hitung-hitungan ini menghasilkan jantan merah tiga jantan putih satu betina merah tiga betina putih satu padahal di alam ini di alam dimana yang putih selalu jantan berarti tidak ada betina yang apa di alam ini putih 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 di hitungan betina putih berarti hitungan ini salah saya ulang di alam itu ditulis dimana yang putih selalu jantan maksudnya tidak ada betina yang putih itu di alam ternyata di hitungan kalau di hitung menurut Pak Mendel ini kan sarannya ada betina putih nah karena ini hitungan Pak Mendel terus di alam tidak seperti itu maka yang salah bukan di alam kita tidak boleh menyalakan di alam yang salah apa hitungannya Pak Mendel mengerti maksudnya ya halo ngerti maksudnya jadi di alam ini di alam ini tidak bisa disalahkan hujan teras ya hujan banjir Pak yang salah bukan hujannya mulai dulu ya ada hujan kok banjir kenapa sampah kenapa lagi gondol gitu mulai dulu ya ada hujan gitu saya tidak senang kalau banjir itu yang disalahkan hujannya karena alamnya begitu dari alam oke jadi ini salah akhirnya orang mikir dihitung bagaimana ya supaya nanti memenuhi ini yang putih selalu jantan nah dihitung yang namanya pautan gimana hitungnya perhatikan ini M tadi dalam hitungan ini ditaruh di sampingnya bebas tidak ada hubungan dengan I sekarang kalau dihitung dipautan bahwa M itu terletak di X maka dia ditumpang di X ini naik naik jadi kalau X nya pindah ya M nya ikut pindah itu namanya terpaut kantil jadi M itu kantil di X kalau ini mohon maaf M gak kantil di X sekarang dicoba M kantil di X dihitung nah oke coba ya pelan-pelan nah ini dibaca ini betina apa jantan halo betina mata apa merah terus ini jantan mata apa putih putih oke sekarang anaknya ya anaknya perhatikan anaknya ini dapat ini ini dapat ini jantan apa betina 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 matanya merah apa putih merah sekarang ini dapat ini jantan apa betina 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 matanya apa merah merah sudah selesai urusan ini sekarang urusan ini ini dapat ini jadi apa jantan jantan mata apa merah ini dapat ini jadi apa jantan jantan mata apa merah jadi ini anaknya ya betina merah betina merah jantan merah jantan merah cocok masih dengan gambar ini merah lawan putih merah merah cocok sekarang dilanjutkan perkawinan antara ini ya betina ini dengan jantan ini mau cari ini apa ini boleh mau ini ini boleh anaknya perhatikan anaknya ya saya jalankan yang dekat ini ini dapat ini apa nak betina langsung merah 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 ini dapat ini saya ulang ini dapat ini betina merah gitu ya terus ini ini dapat ini betina merah betina merah begitu kemudian ini dapat ini jantan merah ini dapat ini jantan putih jantan putih jadi nanti disini betina merah betina merah jantan merah jantan putih ada disini betina putih tidak ada beda dengan sini mohon maaf ini kan jantan betina putih dan ini tidak cocok dengan peraturan yang putih selalu jantan sedangkan kalau dihitung dinaikkan begini yang putih kan jantan apa artinya jadi kalau terpaut segitul yang hitung ini apa gen M ini terpaut segitul ditaruh di atas ik jangan ditaruh di sampingnya ik seperti ini buktinya salah nah jadi kenapa gen M itu memang terletak di ik ik ini kromosom yang ngatur jenis kelamin maka namanya pautan terpaut karena ini kromosom seg kromosom jenis kelamin harus sebut pautan seg jadi beginilah cara ngitung pautan seg halo paham apa enggak halo enggak paham enggak apa apa nanti contoh soal oke nah perhatikan ini pengertian pautan seg gen yang mengatur sifat tubuh terletak di kromosom bernama ganosom ganosom itu ada dua kalau enggak ik ya y ternyata gen terletak di ik terpaut seg sebagian besar terjadi di kromosom ik jadi nanti gen yang setiap disebut terpaut seg itu pasti harus numpang di ik begitu ngitungnya gitu ya dalam perhitungan gen terpaut seg diletakkan di atas ik gitu nanti ada contoh soalnya oke nah ini kalau kamu bingung ini kromosom manusia kromosom manusia ini ya nomor satu sampai nomor dua dua lagi-lagi atau perempuan sama ini namanya autosom nomor 23 dimana kalau ek-ek perempuan kalau ek-y laki-laki nah apabila sifat terletak di nomor satu misalnya rambut keriting gitu nomor satu maka laki-laki dengan perempuan sama buktinya apa buktinya laki-laki keriting ada apa enggak nak halo ada perempuan keriting ada apa enggak ada itu bukti bahwa gen yang mengatur sifat keriting itu terletak di kromosom mungkin nomor satu mungkin nomor dua atau sampai mungkin nomor 22 buktinya laki-laki dengan perempuan sama sekarang kumis nah kumis itu tidak terletak di nomor satu tidak di nomor dua tidak di nomor tiga juga tidak di nomor 22 kenapa sebab kalau terletak di area ini maka baik laki-laki maupun perempuan harus berkumis sama dengan keriting tadi kenyataannya yang berkumis siapa nak laki-laki nah maka kumis itu tidak terletak di kromosom 1-22 tapi terletak di X ini itulah namanya pautan sec kamu tidak usah yang lebar dimana-mana kalau ada soal pautan sec gennya numpang di apa nam numpang di huruf apa gennya halo X numpang di huruf E kamu kok ketakutan apa enggak semangat apa apa itu kok yang jawab hanya beberapa perempuan itu halo oke sekarang saya teruskan nah yang tadi itu kromosom E kromosom Y itu lek lurus ini ek lek bengkok Y terus lek merah ini ditempeli gen M besar lek putih ini ditempeli gen M kecil sing bengkok ditempeli nah coba ini membacanya betina apa jantan betina matanya merah ini betina apa jantan matanya ini ini betina matanya langsung aja merah jangan merah setengah putih ya karena yang putih kalah yang putih kalah ini jantan jantan matanya merah begitu ini matanya matanya putih nah ini betina betina matanya merah nah sekarang perhatikan ya perhatikan nanti gen itu nempel di ek ek ini ek ini ek terus ini gennya ketempelan merah ketempelan putih pak kenapa ini kok matanya enggak setengah merah setengah putih karena yang putih resesif pak ini kenapa kok matanya putih karena dia punya satu resesif enggak ada yang menghalangi ya putih nah yang ini pak yang putih kalah dengan yang merah begitu jadi gen yang nempel di ek itu kalau pada perempuan bisa muncul bisa tidak contohnya ini muncul merah ini muncul merah ini muncul merah ini muncul merah ini enggak muncul putihnya kalah dengan dominan ini enggak muncul putihnya kalah dengan dominan gitu nah beda dengan pada laki-laki gen merah dominan disini jantan merah gen putih resesif disini jantan putih jadi kalau di ek itu pada laki-laki muncul walaupun resesif saya ulang sifat yang ada di ek walaupun resesif di laki-laki muncul apalagi dominan kalau pada perempuan sifat resesi di ek tidak akan muncul karena kalah dengan dominan soalnya berpasangan begini oke paham maksudnya paham coba sekarang ya sekarang saya tunjukkan saya tunjukkan saya tunjukkan ya saya balik sekarang kalau gen putih itu dimisalkan warna putih ini saya ubah gen cacat saya tanya ini perempuan cacat apa normal halo normal ingat ya yang putih ini cacat ini perempuan normal apa cacat normal ini lagi-lagi normal cacat putih cacat putih cacat ya oke sekarang ini ini perempuan normal apa cacat normal tapi dia punya gen cacat begitu ini lagi-lagi normal normal tidak punya gen cacat kan gitu terus sebentar itu ada di tolong oke ini ya jadi ini perempuan normal ini perempuan normal tapi punya gen cacat ini nanti yang harus hati-hati kalau lagi-lagi mau kawin karena ada perempuan yang kelihatannya normal tapi di dalam tubuhnya ada gen cacat tidak ketahuan beda dengan laki-lagi kalau ini laki-laki cacat ini laki-laki normal tidak ada laki-laki itu yang kelihatannya normal kemudian dalamnya cacat saya ulang ya saya ulang sepakat bingung jika merah itu diumpamakan gen normal ini perempuan normal ini laki-laki cacat ini perempuan normal tapi membawa gen cacat ini laki-laki normal jadi kalau laki-laki itu normal ya normal cacat ya cacat kalau perempuan ini normal tidak ada gen cacat ini normal tapi ada gen cacat sehingga ada normal asli ada normal palsu ini bagaimana Pak kalau perempuan cacat kalau ini dua-duanya cacat baru ini yang sulit diduka ini oke mungkin kamu akan bingung nanti gak apa-apa nanti kan saya lanjutkan ini dilewati dulu karena sudah tahu ada peristiwa namanya gagal berpisah yang ada hubungannya dengan jenis kelamin E Y itu apa gagal berpisah itu kromosom dempet gak mau pisah contohnya ini gak mau pisah ini bisa jadi ini dengan ini dibisah kesini ini dengan ini dibisah kesini terus ini gak mau bisa tetap ini bisa sana gitu jadi ada kromosom gak mau bisa ini berpisah begini ya ini berpisah ini berpisah ini taruh disini ini taruh disini jadi ini normal berpisah ini ada yang gak berpisah ini ada yang gak berpisah ngumpul disini oke jadi ada kromosom gagal berpisah apa akibatnya perhatikan saya ulang ini apa nek halo petina petina kalau manusia perempuan perempuan ini apa kalau manusia laki-laki laki-laki nah sekarang perhatikan gambar bunder-bunder ini diumpamakan ini sel telur ini sel telur ini ada ekornya sepirma ini ada ekornya sepirma oke ini saya mau nerangkan kejadian gagal berpisah dan kejadian normal dimisalkan yang laki-laki normal enggak gagal berpisah maka sepirmanya itu ek sepirma 1 dimisalkan kejadian gagal berpisah di perempuan nanti boleh kok di jolno ini yang gagal berpisah boleh sementara ini dulu apa kalau gagal berpisah ini tidak mau berpisah ngumpul disini di sel telur akibatnya sel telur yang satu enggak kebagian ekosom sehingga nanti kita ngomongnya ini sel telur tidak normal akibat gagal berpisah ini sel telur juga tidak normal akibat gagal berpisah jadi ini kelebihan ek ini kekurangan ini sepirma normal ini sepirma normal nah kalau kawin sekarang perhatikan telur ini ketemu dengan ini anaknya ini eknya berapa anak eknya berapa 3 seharusnya eknya berapa 2 maka ini bukan sekedar wanita tapi nanti disebut wanita super kemudian ini ini telur ek ketemu dengan sepirma anaknya ek ek y kalau normal kan tidak boleh ek ek seharusnya apa ek y untuk laki-laki ek ek untuk perempuan kan begitu sekarang kalau ini diumpamakan wanita ini gambar wanita berarti dia itu kan wanita yang salah karena punya y wanita ini cirinya nanti biasanya mohon maaf mohon maaf ya bodinya seperti laki-laki kaku wadak gitu ya tapi masih bisa punya anak maka disebut vertil berikutnya telur nol kawin dengan sepirma ek anaknya ek nol mestinya ek ini jadi perempuan tapi oh mohon maaf ini jadi laki-laki loh kok kak perempuan pak karena dari telurnya nol eknya dari laki-laki saja maka ini anaknya laki-laki terus gimana ini ek nol steril laki-laki mandul gak bisa punya anak gitu ya kemudian terakhir dapat dari telur nol dari sepirma y y nol lethal 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 itu mati jadi ini gak umur panjang masih bayi kadang-kadang gugur dalam kandungan ini akibat gagal berpisah bentuk seperti ini halo paham ini tadi disebut apa nak wanita apa ini super super ini wanita yang punya sifat seperti laki-laki ini laki-laki yang mandul ini mati gitu oke kalau paham sekarang saya ganti begini halo saya tanya halo ini skema perkawinan normal apa gagal berpisah ini sperma ini telur ini anaknya ini kejadian yang normal apa gagal berpisah halo loh penggantian jawab halo salah gak apa-apa halo apa kejadian apa ini normal jadi ini ek ini ye ini ek ini ye maka ini ek ek nomor satu nomor dua ek ek nomor tiga apa nak aduh nomor tiga ini nomor yang salah nomor tiga ini apa ek ye nomor empat ek ye jadi ini perempuan perempuan lagi-lagi lagi-lagi oke normal sekarang ini nah ini kan tadi gagal berpisah saya tanya kalau ini lagi-lagi ini perempuan ini telur ini sperma ini sperma normal apa gagal berpisah normal normal ini sperma normal ini telur normal normal ini telur ini telur terpisah sekarang individu satu dua tiga empat lima enam mana individu yang tidak normal nomor berapa saja nomor dua 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 terus berapa tiga terus berapa lima terus enam dua tiga lima enam siapa yang meninggal enam nomor enam siapa yang mandul dua tiga lima enam nomor tiga oke ngerti sudah oke sekarang saya mau ngasih contoh kejadian tadi pada manusia oke saya tes dulu halo bisa dilihat gambarnya bentuk bentuk gambarnya apa nak angka tujuh angka tujuh bagus siapa yang gak tahu kalau disini ada angkanya halo mumpung durung daftar nanti diantarkan ke dokter halo semua baca ini ya di bulatan ini ada angka tujuh ya halo oke nanti begini nak hari sabtu kemarin saya ngajar di pondok itu menemukan anak yang ini gak bisa baca ini akhirnya dia ngaku ngaku akhirnya ke saya pak saya sudah pernah di tes pak dibawa ke rumah sakit jadi memang saya seperti itu oh ya sudah kalau gitu jadi kalau pelajaran ini saya terangkan kamu jangan tersinggung ya jadi ada anak gak bisa baca ini nak karena warna sampingnya dengan sampingnya sama saja itulah anak yang disebut dengan buta warna jadi kasihan ya buta warna itu gak bisa bedakan warna itu nah buta warna itu dibawa oleh gen resesi maka nanti gennya diberi lambang huruf kecil supaya gampang mengingat diberi lambang huruf C dari kata kolor B nya ini ikuti ini sudah blind nah maka perhatikan yang bawah ini E Y pria C kecil buta warna C nya kan ditumpang di ik terpaut cek tadi saya ulang jadi buta warna itu gennya resesif terpaut cek nempel di kromosom ik karena resesif maka kalau hurufnya besar dominan ya orangnya gak buta warna maka berlaku seperti ini E C besar E C besar perempuan normal E C besar E C kecil perempuan pembawa apa maksudnya dia kalau dites kalau dites ditanya ada angka ini ada berapa 7 gitu tau untuk ini tapi di tubuhnya ada ini gen ini pak kok dia tidak buta warna karena resesif kalah dengan ini eh berikutnya X C kecil X C kecil lah ini baru buta warna kemudian X C besar Y pria normal terakhir X C kecil pria buta warna halo siapa yang bertanya tentang ini sebelum contoh soal halo 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 oke kalau enggak saya yang bertanya saya yang bertanya ya apabila ada lagi-lagi memilih istri kemudian istrinya itu sudah dicek dicek di rupa sana di turki itu biasa ada tes kalau di kita enggak dites pakai ini terus si calon istri sudah betul-betul bisa baca normal ya tadinya oh ada katuju saya tanya benarkah perumuhan tersebut betul-betul normal halo halo belum tentu belum tentu kenapa kenapa kok belum tentu dijawab dari sini halo yang kecil itu nah boleh jadi dia karier apa nanti kalau karier nanti bahaya dia bisa punya anak kalau iknya ini diberikan ke anaknya lagi-lagi ingat tadi ya perempuan ini bisa memberi ik pada anak laki-lagi bisa juga pada anak perempuan kalau ini diberikan pada anak laki-laki pelek ke sini anak laki-laki tersebut menerima dari bapaknya yang Y maka anak laki-laki tersebut kan buta warna itulah saya katakan tadi kalau ada anak laki-laki ini buta warna pasti ini menerima dari ibunya tadi ya jadi kalau laki-laki cacat pasti penyebabnya ibunya begitu paham ini ya oke sekarang kalau paham contoh soal nah ini ya contoh soal lihat ini seorang perempuan normal yang ayahnya buta warna saya ulang seorang perempuan normal yang ayahnya buta warna menikah dengan laki-laki normal saya tulis dulu ayahnya ayahnya kan buta warna tulis disini ek c kecil ini ayahnya kemudian wanita tersebut nah ini seorang perempuan ini wanita itu ek ek dia normal maka c besar kok ini c kecil karena ini normal pasti ini c kecil pastikan terima dari bapaknya apa kesimpulannya perempuan yang normal kalau bapaknya buta warna pasti dia pembawa begitu terus ini kawin dengan laki-laki normal nah ini sekarang saya tanya hasilnya ya perempuan yang normal tadi ini dengan ini jadian apa nak halo perempuan normal gitu terus ini ketemu dengan ini jadi anak apa nak perempuan normal perempuan apa kalau ini dengan ini perempuan karier perempuan karier nah ini selesai sekarang ini ketemu ini laki-laki normal ini ketemu ini laki-laki buta warna jadi laki-laki buta warna itu jadi kalau ada anak laki-laki buta warna kemudian bapaknya normal ibunya normal penjelasannya ya ini berarti ibunya pembawa gitu oke halo ada yang bertanya oke kalau gak ada yang bertanya ini jam berapa halo jam berapa ini jam 8 47 saya kasih kesempatan istirahat 13 menit ya halo nah nanti jam jam 9 saya mulai lagi nanti nambah setengah jam oke istirahat dulu nanti jam 9 saya mulai lagi gitu ya assalamualaikum boom selamat menikmati